Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan segera mengambil langkah-langkah penanganan dan minta Satgas Karhutlah menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah sejak beberapa hari terakhir mulai melanda beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Rabu 9 Agustus 2023, kebakaran lahan terjadi di Desa Talangduku, Muarujambi. Seluas 3 hektare lahan yang belum diketahui pemiliknya itu dinyatakan terbakar. Api baru bisa dipadamkan pada Kamis 10 Agustus malam. Kemudian Kamis 10 Agustus juga terjadi kebakaran lahan sawit dan semak belukar dengan status lahan APL di kawasan Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Jambi. Lahan yang terbakar adalah semak belukar yang terdapat pula tanaman sawit. Belum diketahui berapa luas lahan itu, saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan sawit juga terjadi di Kejamatan Mandiangin, Kabupaten Sarulangun. Dengan luas lahan terbakar seluas 3 hektare milik perusahaan, api juga sudah dipadamkan. Selain pemadaman langsung di lapangan, tim Satgas Karhutlah juga melakukan pemadaman lewat udara atau waterbombing dengan mengerahkan dua helikopter. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi Karhutlah tersebut. Ia akan memonitor di lapangan terkait kebakaran yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Tapi yang jelas nanti kita akan lihat ke lapangan dengan Kabupaten Rem, selaku kemendan lapangan. Karhutlah ini seperti apa nanti, apakah memang perusahaan atau ada pelaku yang sengaja, atau memang ada warga yang lalai, atau memang ada perusahaan yang sengaja untuk memakai itu semuanya. Rian Chen Chen, Jek TV, Mulaporka